Selang nasogastrik biasanya digunakan sebagai diagnostik tetapi bukan pengobatan. Gunanya untuk menentukan apakah ada cairan reflux atau gas yang menumpuk di usus bagian atas atau lambung. Ini adalah diagnosis mendasar bagi kuda yang mengalami sakit perut kolik. Ini juga biasa digunakan untuk memastikan atau menyingkirkan diagnosis atau tersedak disebut obstruksi esofagus. Pada rata-rata kuda, perutnya terletak sekitar 5 kaki dari mulutnya. Setinggi tenggorokan kuda ada pertigaan jalan, bukaan esofagus yang berada tepat di atas bukaan pipa angin yang disebut trachea. Yang membawa udara ke paru-paru oleh karena itu saat melakukan diagnosis ini. Dokter hewan harus merabai jalan masuk ke kerongkongan dan memastikan selang tidak masuk ke tenggorokan. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh dokter hewan atau teknisi berpengalaman karena selang yang tidak sengaja masuk ke tenggorokan yang menyebabkan masuknya cairan ke paru-paru dapat berakibat fatal dan sebuah tabung plastik sepanjang 3 sampai 4 meter atau diameter setengah minus 1 dan lalu dimasukkan melalui lubang hidung, masuknya melalui saluran hidung dan masuk ke faring.